Intro Dalam rangka memantau keberhasilan kinerja kepolisian dalam menjalankan program deradikalisasi serta menghadapi Pilpres 2019, tim dari Divisi Humas Mabes Polri yang dipimpin oleh Kombes Pol Siahar dan Kombes Pol Yusri Yunus bersama-sama dengan rekan-rekan media Jakarta menyambangi Polres Deli Sedang Sumatera Utara Rombongan Divisi Humas Mabes Polri beserta rekan-rekan media diterima secara langsung oleh Kapolres Deli Sedang AKBPE di Surianta Tarigan Kapolres Deli Sedang AKBPE di Surianta Tarigan dalam hal kunjungan ini mengatakan pihaknya telah melakukan langkah-langkah represif maupun preventif dengan bekerjasama dengan TNI, pemerintah daerah, dan yang terutama kepada para tokoh agama dan alim ulama termasuk tokoh masyarakat Dalam fokus grup diskusi terkait permasalahan deradikalisasi, Polres Deli Sedang turut mengundang diantaranya para tokoh agama dan alim ulama perwakilan ormas serta perwakilan beberapa mahasiswa Dalam fokus grup diskusi kali ini banyak pernyataan-pernyataan yang dilontarkan para peserta diskusi terkait permasalahan-permasalahan deradikalisasi Salah satu langkah dan upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan kegiatan sosial, sholat subuh berjamaah, maupun sholat jumat berjamaah Namun demikian, Kapolres juga mengatakan bahwa hingga saat ini paham-paham radikalisme memang ada di beberapa titik namun belum terlalu berpengaruh Dan dalam hal ini sudah menjadi tugas dari kepolisian, dalam hal ini Polres Deli Sedang untuk memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat yang sudah terpapar paham-paham radikal Kegiatan yang kita laksanakan hari ini adalah kegiatan polo fokus grup diskusi untuk membahas berkembangnya paham radikal di Kabupaten Deli Sedang Ada pun paham radikal di Deli Sedang ini sebenarnya sudah terpengaruh lama, tapi kami melakukan langkah-langkah profesional baik pre-emptik maupun preventif di sini Dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah PNI Terutama alim ulama yang ada di sini, teman-teman masyarakat yang tergabung di dalam FKUB Kabupaten Deli Sedang Langkah-langkah yang kami lakukan, ya mungkin sedikit saja mungkin seperti melaksanakan polis sosial, sholat subuh berjamaah ya Baik, sholat subuh berjamaah maupun sholat jumat berjamaah Ini maksud dan tujuannya adalah agar kita bisa mengetahui sampai sejauh mana paham radikal itu berkembang di Deli Sedang Tapi syukur sampai dengan saat ini paham-paham tersebut, memang ada beberapa titik tapi belum terlalu berpengaruh Tapi kami tetap berupaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat-masyarakat yang sudah terpapar paradikal ini Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribalata TV, Salam Tribalata Yes, yes, yes Yes, yes 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 Terima kasih.